Kita udah masuk Masuk-masuk disambut dengan LGX nih Layout rumahnya gini, ini pager Masuk, ya kan? Masuk, terus harus ada jalan buat berhenti pas di depan rumahnya nih Mobil dari baru gak pernah keluar, jadi pajak dibayar, dipanasin, habis itu udah Lampu ini masih terang banget nih, alpinnya Masih nyala bosku Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta Gue lagi menuju ke showroom Karena infonya adalah mobil yang di towing dari Surabaya Yang kemarin kita hunting, Cielo tahun 97 Kilometer 1800 yang kita hunting, vlognya yang kalian udah nonton juga Udah sampe di showroom, kita akan bawa ke bengkel resmi Honda Untuk dilakukan perawatan mesin-mesin Mulai dari filter, oli kita ganti Mungkin oli garden juga kita ganti Pokoknya yang perlu-perlu semua kita ganti, kita beresin Mahal gak apa-apa, tapi karena mobil ini memang worth it banget buat dapat perawatan seperti itu Karena kilometernya baru 1800 dan sangat Ya untuk mobil yang sudah lama tidak dipakai itu masih sangat rawat Gak kejemur apa segala macem, kondisinya bagus Cuma di dalamnya banyak jamur Jadi setelah kita nanti bawa ke bengkel resmi Kita akan bawa mobil tersebut ke detailing Kita bakal hilangkan jamur-jamurnya Kita bakal keluarin lagi warna catnya Supaya seperti kondisi baru Jadi kita tuh showroom Showroom mobil antik ini Malik, gak sekedar cuma nyari Beli Terus abis itu kita jual lagi Enggak men Selama ada di kita Selama ada di showroom kita Mobilnya masih belum terjual Kita akan melakukan perawatan semaksimal mungkin Jadi untuk kalian yang selanjutnya mau pakai Mau Beli Sebagai pemelihara selanjutnya Nah ini mobilnya udah siap banget buat dipakai Udah tinggal mempertahankan kondisinya Oke Kita langsung menuju ke showroom nih men Kebetulan Gak macet Jadi ya Let's go Halo semua Trader Nah sekarang kita udah sampai di Malik Selatan Jakarta Showroom kita Nah ini mobilnya Tuh udah sampai Oke Oke kita bakal langsung bawa ke Honda Fatmawati Kita lakukan perawatan-perawatan yang seharusnya yang tadi gue bilang Kita rawat Service record Service record aja ya Service recordnya keluar lagi Service recordnya keluar lagi Kita bawa ke Hondanya langsung Biar service recordnya keluar lagi Mantap Oke Kita langsung jalan ya Pocinya mana mas? Kaleng-kaleng kita Kaleng-kaleng Oke Kita jalan Masih ini cuy Masih sisaan kemarin tuh Masih banyak debunya Belum dilap Masih berkabut Semua catnya Oke Gue Kemarin hunting Tapi gak ngikut starter Sekarang kita starter ya Saik Lalu kita nyalain Akinya ada gak ya Kemarin kan gak ada akinya main di jumper Tuh Cakep ya Masih Masih plastikan tuh Waktilah Oke Kita langsung jalan ya Gue prepare dulu Sobat Retro Sekarang kita ada di Dalam mobil Cielo Kita lagi mau bawa ke dress up dulu Ternyata Tadinya stepnya Rencana mau bawa ke Honda dulu Ke bengkel resmi gitu ya Tapi ternyata Perjalanan gue Menuju ke Honda Fatmawati Karena memilih Honda Fatmawati Kan paling deket dari showroom kita Itu penuh Jadwalnya Udah sampai beberapa hari ke depan Jadi gak Gak mungkin kita Nungguin dia gitu ya Untuk Servis Jadi ya lebih baik Kita bawa dulu ke detailing Karena mobil ini debunya juga Udah banyak banget gitu ya Dan Gue sampai gak nyalain AC tuh Panas ini guys Panas banget Gue gak nyalain AC Karena debunya tuh Tadi gue sempet nyalain sedikit Masuk gitu Debunya berterbangan Gak enak banget Ini Sampai sekarang masih ninggal Gitu ya Namanya mobil udah jamuran Debuan Udah lama gak dipake kan Makanya kita perlu Bawa ke detailing Itu yang mampu Untuk mengatasi hal-hal seperti ini Gitu kan Dan Yang gue rasakan adalah Tarikan mesinnya masih enak Gue gak ada RPM nyentuh Di atas 3000 Di 3000 aja Enggak gitu ya Gue Sorry-sorry gue disini aja Gue Sedikit-sedikit shifting Sedikit-sedikit shifting gitu ya Supaya Halus gitu mesinnya Supaya gak capek Karena olinya pasti kental banget kan Ini udah Lama gitu ya Dan Gasnya tuh responsif Yang gue rasakan saat ini ya Ini keliatan banget Memang mobil ini jarang dipake Tapi kondisinya juga gak buruk-buruk banget gitu ya Kilometer rendah Tapi mobilnya juga bukan yang mobil kondisi gak sehat Ini mobilnya sehat banget sebenernya Cuma perlu lah kita check up mobilnya Gitu Dan remnya tuh ngempos Bantingan masih enak Kaki-kaki gak ada bunyi Kekedapannya masih bagus Luar biasa Setirnya juga masih enak gitu ya Cuma ya ini remnya ngempos nih Mungkin minyak krem Atau apakah gitu ya Nanti kita makanya bawa Makanya sekarang yang penting kita ke Detailing dulu nih Kita detail Mobilnya Baru abis itu Kita cari jadwal Banker resmi mana Yang bisa kita masukkan Untuk merawat mobil ini Oke Langsung ya kita let's go ya Tuh Ini nih Ada polisi tidur tuh Wih Enak banget Gak ada bunyi kakinya guys Parah ini paten nih mobil Menyenangkan sekali Oke let's go Kita langsung kesana Oke guys Kita udah sampe di kompleknya Kita udah sampe Kita akan masukkan ke auto detailing Nah ini dia deh Tepat ini Mudah-mudahan dia juga gak terlalu rame ya Mani-mani-mani ini ya Ada gak bapaknya Oke mari kita masukkan Tepat ini ya Jangan kemudian Sampai 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 dari Malik men kita cek dulu eh tuh kondisinya catnya bekabut semua tapi kondisi masih enak banget sih Oke kita hitin dulu ya siap-siap ya barangnya ada yang jadi ini baru 1800 pak kilometernya tolong di rawat ya Pak di detailing detailing deh Biasa yang suka video-video ini siapa Pak? Masih? Oh lagi di ruko ya udah ntar saya langsung kontak Pak Tommy aja oke makasih ya Pak saya tinggal dulu ya Pak ini men tuh nggak usah di servis gimana nggak usah di mesin nggak usah di servis maksudnya paling dibersihin aja soalnya kita mau bawa ke Honda nya langsung oke terus sama gantungan-gantungan jangan hilang Pak itu ada gantungan servis pertama ya thank you yuk Mas Weh makasih ya Oh tuh lagi lagi di catet men sorry lagi di catet Oke jadi gitu men kita tinggal dulu di sini body care area sebutannya ya kan cuma tadi gue request jangan di mesin nggak usah di apa-apain cuma dibersihin aja dicuci di detailing tapi jangan ganti oli segala macem karena kita mau bawa ke Honda untuk kita detailing untuk kita servis co-detailing lagi mau di detailing lagi di cek oke men udah hari keberapa nih berarti ini hari ketiga ya masuk kayaknya hari Minggu atau hari Sabtu gitu sekarang udah selesai nih mobilnya kita lihat yuk Pak kita lihat nih gua juga belum lihat sama sekali jadi begitu gua masuk tadi ternyata mobilnya masih disarungin nah ini mobilnya masih lagunya boleh matiin dulu nggak maaf-maaf oke men udah dimatiin copyright sayang kan gua bikin konten nah ini dia tuh masih disarungin gua juga belum lihat sama sekali jadi gua mau lihat masih boleh buka nggak masih boleh ya kita kita lihat wih anjay bening banget guys gila kuning parah ini tuh plastiknya masih dipertahankan yang gua bilang tadi yang kemarin gua bilang plastiknya pertahanin aja plastik atas juga sunfeasor masih ada gila men gila men kemarin ada langsung pipit-langsung pipit dikit ya masih ya udah dibenerin udah dibenerin guys wakil tinggal ini ya sayang ya velg-velgnya belum ya ini ya oke men kita coba masuk deh men kita coba masuk mantep guys tapi sini semua rapi sini ini juga kemarin sini juga banyak debunya sini juga kinclong plafonnya guys oke mari kita bawa pulang jadi kita bawa pulang oh kita lihat mesinnya dulu ya ini tadinya gue rencana tuh mau bawa ke Honda bengkel resmi cuma bengkel resminya tuh penuh terus men jadi nggak bisa kayaknya nanti mungkin abis lebaran baru kita bawa ke bengkel resminya deh sekarang kita show dulu di showroom sadis ya men kemarin kotor banget mantep ya sampai ke kolong-kolong nih tuh kemarin di kolong sini banyak apa jaring laba-laba tuh ntar gue kasih video pas lagi dibersihinnya ada nih clip ya selamat menikmati 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 hmm cakep ya oke kita bawa pulang dulu kita bawa pulang dulu nih cakep ini jadi kita bawa pulang kita show di showroom masanya gue netip mobil gue ya oh ini koncinya nih eh ntar ya gue ambil tas dulu ntar ya thank you ya ini berarti ntar langsung pato mie aja udah ya oke boleh tutup deh mas gila men gila men gila men kemarin pas dateng macetnya kusam banget ya ini catnya udah naik semua guys cakep ini oke men kita start up hmm 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 mantep nih guys mantep nih guys AC nyalain kemarin gue gak bisa pakai AC ya kan sekarang udah bisa ntar gua atur posisi dulu hmm like new sih asik sih ini asik banget sih semuanya bersih banget gue wih oke oke kita masukin giginya oh oh let's go oke bro thank you ya siap yuk yuk thank you mas dengan pak siapa? Jakob siap siap titip mobil ya makasih oke men wuuu ciami mampus gak tuh he wuuu beningnya abis men iya kan oke kaca spionnya beningnya oke sekarang kita akan masukin ke showroom dulu kita gak jadi dulu bawa ke honda karena semuanya tuh penuh banget eee showroom honda eh showroom honda bengkel resminya honda karena apa namanya hmm mau ramadhan gitu ya full slotnya jadi ya kita tunggu dulu mungkin abis lebaran baru kita hajar nih oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment subscribe men nyalain loncengnya iya kan dan kita nanti bakal berburu berburu lagi kalau kita dapet lagi mobil yang kayak gini oke inget men yang klasik lebih asik bye selamat menikmati 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 selamat menikmati